Perlu anda ketahui kerugian buat konten atau video yang berhak cipta kepilihan orang lain Selain video kita berpotensi untuk dihapus youtube Walaupun lolos channel kita akan mendapatkan pendapatan yang gak seberapa Karena pendapatannya itu akan dibagi hasil Walaupun lolos konten kita, emang kalau lagi masih kecil channel kita Itu gak jadi masalah Gak jadi pikiran Tapi setelah channel itu berkembang dan tenar Maka akan berdatangan masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan dari pemilik hak cipta tersebut Kerugian yang lebih besarnya lagi adalah apabila channel tersebut dihapus sama youtube Iya anda sekarang mengoleksi video-video yang berhak cipta sebanyak mungkin Nanti di saat channel anda sudah besar Pas waktu itu anda dipermasalahkan sama pemilik hak cipta Tidak menutup kemungkinan pas waktu itu para pemilik hak cipta menuntut dan youtube berturut-turut Sekaligus menghapus video sekaligus menghapus video lebih dari pada tiga kali dalam waktu tiga bulan Channel anda itu akan dihapus karena sudah termasuk berturut-turut melakukan kesalahan Maka saran saya sedini mungkin anda membuat konten hindari klaim hak cipta ataupun konten ID Karena itulah yang berpotensi untuk dihapus Terus apa sih perbedaannya klaim hak cipta dengan konten ID itu? Sebetulnya antara klaim hak cipta dengan konten ID itu tidak ada bedanya Karena misinya sama yaitu mengarah ke hak cipta Cuman yang jadi perbedaan itu sistem kerjanya saja Yang dinamakan konten ID itu seperti ini Contohnya saya pesan sama bos youtube Bos youtube kalau ditemukan konten yang seperti ini 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 Mohon konten itu dihapus Karena saya tidak bersedia konten tersebut untuk dipublikasikan Bos youtube jawab Oke oke Nah setelah itu anda upload video Terus sistem pencarian youtube Menemukan di konten anda itu ciri-ciri yang palit Yang sama seperti ciri-ciri pemilikan saya Nah secara otomatis konten anda itu dihapus Karena dianggap milik punya saya Nah cara kerja seperti itu dinamakan konten ID Alias konten beridentitas punya orang lain Sedangkan untuk klaim hak cipta Contohnya seperti ini Anda itu upload video Terus sama saya ditunjuk Waduh itu video punya saya Nih data-datanya Sama semua akurat Terus saya melaporkan sama bos youtube Bos youtube Nih konten si A Ini punya kepemilikan saya Mohon di cek Dan dihapus Setelah youtube mengecek Akurat Maka konten tersebut akan dihapus Nah sistem kerja seperti itu Dinamakannya klaim hak cipta Terus konten yang biasa-biasanya berhak cipta itu Berasalnya dari mana Yang pertama Biasa-biasanya itu dihasilkan dari download Bisa juga dari copy paste Bisa juga diambil dari website-website Nah misalnya di website kan tulisan Terus Anda dibikin jadi video Tapi suaranya ataupun rekamannya Sama seperti tulisan yang ada di website tersebut Maka itu akan dicak Atau ketahuannya sebagai hak cipta orang lain Untuk lebih jelasnya Seputar masalah website dijadikan video Saya jelaskan di video yang berbeda Terima kasih telah menonton